Pendekar aneh naga langit jilid 8. Benar saja, begitu membuka penutup kota itu, wajah Tian Hoa Tosu berubah hebat, tetapi hanya sebentar. Perlahan dengan nada serius dia memandangi muridnya dan kemudian berkata, dalam nada berat, Cu Ji, di mana engkau menemukan kitab pusaka leluar kita ini? Tanda tanya. Tio Lian Chu tidak menjawab, hanya melirik Cu Ji, sementara monyet besar yang menyertai mereka sudah berlalu. Cu Ji engkau yang menemukannya tanda tanya. Tanya Tian Hoa Tosu dengan tekanan suara berat namun bernada gembira. Sebenarnya Nona Tio Lian Chu yang menemukannya Lo Chiam Poe, dia sangat teliti dan hebat menemukan kitab itu, Ku Ai Ji hanya mengajaknya ikut mengobati kawanan monyet yang ternyata terluka karena berebut masuk goa itu selebihnya, dia sendiri. Yang menemukan pusaka itu, Cu Ji. Bagaimana kisahnya? Su Hu, Su Chou sendiri sudah menuliskannya sendiri secara jelas dan dalam tulisan tangannya mengenai peninggalannya itu. Kiong Hi, Kiong Hi, benar-benar anugerah besar bagi Hoa Sanpei, terdengar Bu Ainsin Leong bersuara ikut gembira, karena melihat wajah Tian Hoa Tosu yang berubah hebat, dia paham bahwa temuan itu pastilah berharga sangat mahal. HMMM, benar-benar berkah tak terhingga mengunjungi engkau Buin, karena kepingan paling berharga dalam ilmu ku dan ilmu Hoa Sanpei justru ditemukan di dekat tempat pertapaanmu ini. Apakah engkau dapat menebak kitab pusaka apa gerangan yang ditemukan kedua anak itu tanda tanya? Apakah bukannya Pit Kip Tian Tu Im Yang Gerog Heng Kiam Hoa? Karena hanya benda pusaka itulah yang dapat menggerakan hatimu hingga berubah menjadi begitu tegang namun sangat gembira. HMMM, Tian Hoa Tosu, apakah lohu keliru menebak beda itu tanda tanya? HMMM, engkau sungguh jeli, memang benar, selain benda itu, mana ada benda lain lagi yang akan merangsang rasa gembiraku yang berlebihan? Tanda petik. Jika demikian, sekali lagi Kiong Hitian Hoa Tosu, engkau dapat mengejar setitik kecil ketertinggalanmu dari sini dan Bute. Tepat sekali, selama ini sudah puluhan tahun kuusahakan menemukan kiping terakhir dari rahasia ilmu Hoa Sanpei, tak kusangka di tempatmu ku temukan bagian yang paling rahasia itu. Tidak. Tanda petik. Sudahlah. Kita dapat bercakap lebih jauh di dalam, ajak Bu Insin Leong yang merasa ikut kegembira dengan temuan berharga itu. Dan pedang apalagi yang engkau pegang cuci tanda tanya tegurnya melihat masih ada benda lain yang berada di genggaman muridnya. Suhu, ini pun tidak kurang berharganya, sambil berkata demikian Eli Oncu kemudian menarik keluar pedang Toa Hang kiam dari sarungnya, dan, luar biasa tiba-tiba angin lesus bagai bertebaran keluar dari dan mengiringi sinar cemerlang menyakitkan matu yang memancar dari badan pedang yang berwarna bening sebening kaca itu. Sungguh-sungguh sebatang pedang pusaka yang bernilai luar biasa. Astaga, bagaimana bisa Toa Hang kiam juga muncul di sini, jika demikian, pedang apa gerangan yang berada di tangan Chiang Bu Jin sekarang ini tanda tanya? Kupastikan pedang palsu suhu, sembarangan engkau cuci. Karena pedang ini tidak mungkin palsu suhu, ujar Lian Chu sambil kemudian meloncat ke belakang dan menggetarkan pedang untuk kemudian mengibaskannya dalam jurus sederhana memotong sinar rembulan. Dan akibatnya luar biasa, suara dan letikan sinar bagai petir menyambar dari pedang itu dan terlontar hingga jarak serang 7-8 meter. Dan akibatnya, benda-benda yang kena serangan pedang tersebut berhamburan bagai tercabut dari akarnya. Sungguh-sungguh dasyat dan sampai berapa lama benda-benda itu masih berhamburan di udara sebelum akhirnya terlontar jauh ke bumi. Luar biasa! Hebat, sungguh-sungguh pusaka yang hebat Gumam Ko Aiji melihat efek dan pengaruh mujijat pedang itu. Astaga, jika demikian, maka Hoa San Pei ada care untuk ketolongan, desis Tian Hoa Tosu nyaris tak didengar orang lain. Malam itu dilewati Tian Hoa Tosu dan Tio Lian Chu dengan sangat bergembira. Secara tak sengaja kedatangan mereka ke Tian Chong San justru berujung kegembiraan yang membuat mereka berharap banyak atas masa depan dan keselamatan Hoa San Pei. Meskipun demikian, Tian Hoa Tosu yang belum lama mendidik Tio Lian Chu memiliki kesabaran dan persiapan yang dibuat lebih matang agar upayanya menyelamatkan Hoa San Pei tidak terkendala karena terburu-buru. Keesokan harinya, Ko Aiji tidak bertemu dengan Tio Lian Chu. Juga tidak melihat di mana gerangan suhunya berada. Tetapi, ketiadaan suhunya tidak membuat Ko Aiji berhenti melatih diri. Tetap saja dengan seorang diri dia berlatih dengan dikawani monyet putih dan memainkan ilmu silat Sam Im Chiang dengan penuh tenaga dan dengan kegesitan yang mengagumkan. Dia tidak menyadari jika seseorang mengamati latihannya dan memandang care berlatih dan ketekunannya dengan kekaguman yang tak tersembunyikan. Setelah selesai berlatih Sam Im Chiang, tiba-tiba Ko Aiji sadar ada yang mengamatinya ketika mendengar suara. Luar biasa Ko Aiji, engkau bersilat secara terukur dan tenaga yang tepat. Tetapi, meskipun demikian sesungguhnya ada beberapa bagian luang yang dapat menjadi ancaman jika engkau bergerak agak ayah layalan dengan jurus-jurus dari ilmu tadi. Apakah engkau menyadarinya Ko Aiji? Tanda tanya. Ko Aiji sudah tahu jika Tian Hoa Tosu adalah salah seorang tokoh mujijat. Sebagai mana kisah Su Hoa-nya dulu-dulu, karena itu, dengan rendah hati dia menjawab. Lo Chiang Poe, maukah engkau memberikan aku beberapa petunjuk tanda tanya? Perlahan Ko Aiji, jika engkau dapat memahami kekuranganmu, maka apa yang menjadi petunjukku baru akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Ko Aiji terlihat berpikir serius sejenak. Bukan sejenak tetapi menjadi semakin panjang dan lama. Tetapi, memang demikian adanya Ko Aiji jika sedang berusaha keras guna memecahkan satu persoalan, utamanya dalam ilmu silat. Dan sekarang dia berusaha dengan membayangkan kembali jurus-jurus dan gerakan-gerakan ilmu yang tadi dia mainkan dan latih, dan dia seperti melihat dalam bayangannya tubuhnya sendiri yang bergerak, meloncat, memukul, menghindar dengan kekuatan dan kecepatan yang hebat. Dalam memandang bayangannya itu, dia mencoba menilai dan meneliti, di mana gerangan kekuarangan-kekurangan yang disebutkan menjadi titik luang yang dapat diisi dan diperbaiki lagi. Cukup lama Ko Aiji dalam posisi seperti itu dan tidak diganggu sedikitpun oleh Tian Hoa Tosu. Beberapa saat kemudian dia berseru titik dua. Ah cek cek cek, dapat, apakah lociam poe ingin mengatakan bahwa terdapat begitu banyak peluang diserang dari bagian atas tubuhku tanda tanya? Kali ini Tian Hoa Tosu yang kaget tak terkira. Apakah dia dapat membaca pikiran kudesisnya dalam hati, tetapi di mulut Tian Hoa Tosu berkata, Tidak sepenuhnya benar, tetapi memang dengan pemusatan perhatian kepada tinjumu maka engkau mengabaikan serangan dari udara, apalagi dalam ilmu-ilmu yang justru mengutamakan serangan cakarelang dan sejenisnya. Menghadapi itu, maka engkau akan mengalami kerepotan besar Ko Aiji. Ah cek, benar, engkau benar lociam poe, sebetulnya boam poe sendiri sudah merasakannya sejak lama, tetapi, suhu meminta untuk berlatih setahap demi setahap sehingga dapat menemukan beberapa peluang sendiri dalam mengembangkan ilmu silat. Tetapi, terima kasih atas petunjuk lociam poe. Ko Aiji, apakah engkau ingin mencoba kita bertarung dengan gaya berbeda biar engkau dapat melihatnya lebih jelas tanda tanya tentang To An Hoa Tosu? Ah cek, boam poe tidak berani lociam poe. Anggap saja engkau membantuku untuk melemaskan otot-ototku Ko Aiji. Apakah boam poe tidak berlaku lancang dengan berbuat begitu lociam poe tanda tanya? Kutanggung suhumu tidak akan berkah Ko Aiji, ayo, baiklah, Ko Aiji menurut lociam poe. Nah, engkau mulailah anak baik. Maka tanpa diperintah lebih jauh lagi, mulailah Ko Aiji menyerang Tian Hoa Tosu dengan menggunakan jurus-jurus serangan dari ilmu Sam Im Chiang. Pertama dia menggunakan jurus Sin Hoan Put Le, berputar-putar tanpa henti, dan dilanjutkan dengan tuta Kim Chiang, memukul jatuh lonceng emas. Kecepatannya sudah tepat dan kekuatan pukulannya juga sudah sesuai dengan tuntutan yang diajarkan suhunya. Tetapi dalam kagetnya, dia melihat gerakan sederhana Tian Hoa Tosu sudah memegatnya dengan jurus sederhana jurusan Tian Keng Hong, kilat mengejutkan pelangi. Otomatis semua serangan yang disusun dan disasarnya gagal di tengah jalan, maka dia mencoba lagi dengan menukar jurus masing-masing jurus Kau Hoa Bun Lu. Pencari kayu bakar bertanya jalan, dan Ceng Chui Bo Anta, meniup peringan memukul pelan. Kedua jurus itu dilakukannya dengan mengelakkan terjangan sederhana Tian Hoa Tosu dan berbalik cepat menyasar bagian samping dan bawah tubuh Tian Hoa Tosu. Tetapi, kembali seperti kejadian pertama, hanya dengan bergerak dalam jurus yang sederhana jurus Liu In Hoi Siu, awan mengalir lengan baju terbang, semua sasaran serangannya buyar dan dia kembali harus bergerak dengan jurus yang baru. Seperti itu selalu, setiap kali Kauai Ji menyerang dengan dua atau tiga jurus, selalu dengan sangat sederhana Tian Hoa Tosu memunahkan dan mencegatnya untuk mendesak lebih jauh dan membuat Kauai Ji harus memulai kembali menyusun dan menata serangan dari awal. Setelah menyelesaikan ilmu Siam In Chiang, dengan cepat Kauai Ji mundur dan berkata serius. Benar sekali loh Chiang Pue, sungguh-sungguh pengajaran yang luar biasa. Kalimatnya ini membuat Tian Hoa Tosu menjadi kaget kembali. Sungguh bocah yang ketau diri dan tidak takut dihajar, tidak malu ditegur, karena berpikir demikian, maka dengan tulus dia berkata. Bocah, jika engkau dapat mengingat-ingat kembali rangkaian gerakanku, maka engkau akan menemukan pelengkap filmmu yang luar biasa. Dapatkah engkau menangkapnya secara benar dan baik tanda tanya? Loh Chiang Pue, Kauai Ji dapat mencatat dan mengingat semuanya dengan baik, meski mungkin masih belum sempurna, bolehkah Kauai Ji memainkannya dan kemudian Loh Chiang Pue meniliknya kembali tanda tanya? Boleh anak baik, lakukanlah. Dan ketika Kauai Ji selesai meniru semua gerakan sederhana Tian Hoa Tosu tadi, giliran tokoh tua yang kembali terpana. Bocah ini jika tersesat benar-benar akan menjadi iblis baru yang sangat berbahaya, untungnya dia berkarakter dan memiliki kerendahan hati yang menonjol. Nah, bagaimana jika engkau merangkai gerakan-gerakan yang engkau lihat tadi dalam rangkaian seperti ini? Kauai Ji tanda tanya sambil menjelaskan, Tian Hoa Tosu bergerak dan bahkan diikuti oleh Kauai Ji. Selama setengah hari, tanpa disadari oleh Kauai Ji, dia sudah menimba secara penuh salah satu ilmu andalan Tian Hoa Tosu. Yang membuatnya sangat dilamui orang. Ilmu itu adalah Hang In Pats Jiao atau ilmu delapan cengkeraman angin dan mega. Dan ketika Tian Hoa Tosu meminta Kauai Ji melatihnya terpisah dari Sam Im Chiang, terkejutlah bocah itu, karena ilmu tersebut benar-benar hebat dan luar biasa. Bahkan, ketika Tian Hoa Tosu memintanya menggabungkan kedua ilmu itu, kembali Kauai Ji gembira, karena dia merasa gabungan itu menjadi lebih kaya, lebih menyenangkan dan efeknya juga terasa lebih membahayakan lawan. Sebelum Tian Hoa Tosu meninggalkannya, sempat orang tua itu berkata, Kauai Ji, engkau teruslah perdalam ilmu itu sampai malam nanti, besok kita lihat sampai di mana kemajuanmu baik memainkan ilmu tunggal itu ataupun ketika engkau menggabungkannya dalam satu paduan yang selaras. Tetapi, elak jika engkau berkelana kemohon engkau lebih sering memainkan gabungan ilmu itu untuk menghormati suhumu dan juga anak muridku yang lainnya. Titik. Tanda petik. Baik lociampue. Kauai Ji akan terus berlatih keras dan tentu mengingat pesan lociampue sebaik-baiknya. Mendapat mainan baru, Kauai Ji menjadi sangat bersemangat berlatih. Bahkan, ketika menggabungkannya, Kauai Ji secara cerdik memikirkan beberapa variasi tambahan yang tidak terdapat dalam Sam Im Chiang maupun Hang In Pat Jiao. Secara sengaja dia memasukkan unsur gerakan dari Tibet dan Persia dalam gabungan jurus ketujuh dan kedelapan sehingga menjadi lebih indah dan lebih tajam. Tetapi, ketika keesokan hari Tian Hoa Taisu memeriksanya, dia menggeleng-gelengkan kepala melihat hasil paduan Kauai Ji yang jauh dari sangkaan dan dugaannya. Bocah ini memang betul-betul aneh dan mujijat. Keesokan harinya dan seterusnya hingga hari ke-10, dengan kera yang sama seperti hari pertama, tanpa disadari Kauai Ji, dia diberi hadiah beberapa macam ilmu luar biasa milik Tian Hoa Taisu. Terakhir yang diajarkan Tian Hoa Taisu hebat itu adalah ilmu andalannya bernama Hong In Sian Poh Wihong, awan kosong. Angin puyuh yang berpusing dan bergelombang. Ilmu ini adalah andalannya yang menjadi ciri khas dan sangat diendahkan Bute Hwesho dan Lem Hei Sini, tetapi tanpa rasa sayang diturunkannya kepada Kauai Ji. Karena Kauai Ji belum cukup paham bagaimana ilmu bidik, maka dia butuh waktu sampai lima hari baru dapat mengerti dan melatihnya siang dan malam sampai dia akhirnya bisa di hari ke-7. Keistimewaan ilmu senjata rahasia itu adalah benda atau senjata yang dapat datang bergelombang. Ataupun meski hanya sebuah tetapi mampu berbelok dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya. Kauai Ji, elak jika kekuatan tenaga dalammu sudah dapat engkau gerakan seturut kata hatimu, maka berpikirlah secara jernih untuk menggunakan ilmu tunggalku itu. Engkau membuat Hoa San Pei dapat diselamatkan kembali dengan menemukan kitab dan pedang pusaka Hoa San Pei, maka lohu tidak merasa sayang engkau mewarisi berapa macam ilmu kebanggaanku. Tidak kurang dari tiga ilmu hebat yang diwariskan Tian Hoa Tosu, meski yang paling hebat adalah ilmu tunggalnya, yakni Hong In Sian Poh Wihong, ilmu senjata rahasia yang dapat berpusing. Selain itu, tentu saja Hong In Pat Jau dan menuntun Kauai Ji menggabungkannya dengan Sam In Chiang. Dan terakhir karena melihat kedekatan Kauai Ji dengan para monyet di situ, dia juga dihadiahi ilmu lengman sip petian, delapan belas curus ilmu silat kerasakti. Ilmu ini kelak memang dikembangkan lebih lengkap dan mujijat oleh Kauai Ji berhubung dia sering bergaul dan memahami gerak-gerik dan maksud setiap gerakan monyet. Dibandingkan Tian Hoa Tosu sendiri, kelak ilmu ini malah jauh lebih hebat karena kedalaman pengertian Kauai Ji akan monyet dan kehidupan mereka. Setelah lewat sepuluh hari, barulah Tio Lian Chu muncul kembali bersama Bu In Sian Leong. Kemunculan Tio Lian Chu disertai sinar matanya yang berkilat tajam, tanda kekuatan iwakangnya sudah melonjak jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sepanjang hari itu, keduanya, Kauai Ji dan Tio Lian Chu lebih banyak bergaul dan kembali bermain-main dengan kawanan monyet. Bahkan Kauai Ji mengajari Tio Lian Chu bagaimana berkomunikasi dengan monyet, dan dasar anak itu juga cukup cerdas, maka setelah seharian, dapatlah dia berkomunikasi dengan monyet meskipun masih dalam kosa kata yang terbatas. Tetapi, sudah cukup mendatangkan kegembiraan bagi Tio Lian Chu. Sayang, itulah hari terakhir mereka bermain karena keesokan harinya Tian Ho atau Sumo Hon diri dan berpamitan dari Tian Chong San. Kauai Ji, belajarlah yang tekun, ingatlah semua pesanku kepadamu. Tidak salah lagi, ke depan rimba persilatan Tionggoan akan berharap banyak darimu, jadi jangan pernah lalai untuk belajar dan berlatih. Terima kasih Loh Chiam Pue, semua pesan Loh Chiam Pue akan Kauai Ji catat dalam hati. Bagus anak baik, kelab kita akan berjumpa pula. Tio Lian Chu yang pada awal-awal memandang ringan dan sepele terhadap kehebatan Bu Ainsin Leong dan Kauai Ji, menemukan kenyataan betapa berat berpisah dari sana. Bukan hanya karena kebaikan hati Bu Ainsin Leong yang menempanya dengan obat mujijat yang baru diolahnya, tetapi bahkan membantu memperkuat dasar sintangnya sehingga maju bagai berlatih 10.15 tahun saja. Bukan hanya itu, berlatih dan meditasi mengumpulkan tenaga sekarang ini membuatnya mampu mengumpulkan dan melatih jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Meski Su Haunya tidak berkata apa-apa, tetapi dia sadar bahwa kemajuannya adalah karena bantuan yang tidak kecil dari Bu Ainsin Leong. Kelab Su Haunya memang menceritakan maksud kedatangan mereka ketika datang berkunjung ke Tian Cong San dengan maksud kelab menyelamatkan Hoa San Pei dari kehancuran saat itu. Ko Aiji, terima kasih, bantuanmu bagi perguruan Hoa San Pei kami luar biasa besarnya. Tanpa engkau, pusaka perguruan kami tidak akan pernah ditemukan, juga jika bukan karena pasukan monyetmu, karena itu, aku berjanji akan berlaku baik kepada semua monyet yang ku kenal kelak. Nona Lian Chu, kelak aku akan mengunjungi Hoa San Pei kalian. Sayang sekali, Tian Cong San akan kembali menjadi sunyi. Dan sepi, bisik Ko Aiji sedih karena kembali kehilangan teman. Ko Aiji, aku tidak hanya berterima kasih. Karena tidak akan cukup hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi yang pasti kami akan selalu mengingat semua kebaikan kalian suhu dan murid di sini. Biarlah ku tinggalkan soat Lian ini sebagai tanda persahabatan kita. Sekalian agar engkau selalu mengingatku. Aceh, terima kasih banyak dan selamat jalan Nona Lian Chu. Keduanya saling pandang sejenak dengan tatap mati sedih satu dengan yang lain. Ya, keduanya masih belum mengenal asmara dan belum tahu arti khusus hubungan laki-laki dan perempuan. Karena itu, saling tatap antara mereka benar-benar tulus dari rasa persahabatan yang terjalin dengan baik dan dari rasa hati persahabatan terdalam. Dan, kembali sunyi dan senyap puncak Tian Cong San dengan Ko Aiji memegang soat Lian yang terasa hangat di tangannya. Selanjutnya, Ko Aiji kembali larut dalam latihan dan tempaan hebat suhunya. Tian Ho Ato Su banyak membantu meyakinkan Bu Ainsin Liong dan karenanya, setelah kedatangannya Bu Ainsin Liong menempa Ko Aiji habis-habisan. Selama sepuluh tahun Ko Aiji belajar di Tian Cong San, satu-satunya tamu yang berkunjung kepada suhunya hanyalah Tian Ho Ato Su seorang itu sajalah. Tetapi, itu yang dia tahu, karena sebetulnya ada tamu lain yang datang menjumpai suhunya lima tahun silam tanpa menampakkan diri kepadanya. Setelah sepuluh tahun, Ko Aiji heran karena dia melihat keadaan dan kondisi suhunya masih tetap sama dengan. Sepuluh tahun lalu ketika dia mendapati dirinya berada dalam gua pertapaan suhunya itu, Ko Aiji tidak sadar jika umurnya sekarang sudah mencapai 19 tahun dan waktu sudah membentuknya menjadi seorang pemuda yang bertampang gagah. Wajahnya tidaklah sangat tampan, tetapi jelas sosok berwajah kokoh dan gagah dari seorang laki-laki, seorang pemuda yang berisi. Tetapi, anehnya setelah sepuluh tahun berlalu, pancaran metu Ko Aiji justru tidak lagi terlihat menyeratkan tetap metu naga sakti, tetapi lebih sinar metu bening sebening tetap metu seorang bayi. Akan sangat sulit orang menduga bahwa dibalik metu beningnya tersembunyi kekuatan mahadasyat yang bahkan suhunya sendiri ngeri membayangkannya sejak masa kecilnya. Itu berarti tidak banyak yang akan tahu dari fisiknya bahwa anak itu berisi. Yang pasti tahu adalah suhunya, Bu In Sin Leong Jang. Setelah percakapan dengan Tian Ho Ato Su menjadi semakin yakin bahwa Ko Aiji adalah pewarisnya yang sejati. Maka tidak tanggung-tanggung, Bu In Sin Leong memasrahkan semua ilmunya ke tangan bocah ini. To Ap Pan Yuh Yan Kang kini telah membaur dengan tenaga mujijat dalam tubuh Ko Aiji yang kini bahkan sudah membaur dan menjadi kekuatan Iwakangnya sendiri. Selain itu, Bu In Sin Leong mengajarkan tiga ilmu mujijat Xiao Lim Xie yang dikuasainya, yakni Tai Lo Kim Kong Chiang, Kim Kong Chi, Tem Chi Sintong, dengan pesan agar ketiga ilmu mujijat itu tidak usah dipergunakan selama berkelana karena adalah ilmu pusaka milik Xiao Lim Xie. Dalam perkembangan selanjutnya, Bu In Sin Leong kembali kaget menemukan, jika kekuatan Iwakang Ko Aiji masih terus bertambah kuat dari waktu ke waktu. Entah mengapa kekuatan atau pertambahan kekuatan Iwakang Ko Aiji seperti tidak mengikuti kebiasaan umum, apakah karena hawa bawaan dan pengaruh pil mujijat itu? Tanda tanya kenang Bu In Sin Leong. Sampai masa sepuluh tahun, Bu In Sin Leong tetap tidak menemukan jawabannya, tetapi yang mengembirakannya adalah, anak didiknya tidak menunjukkan perubahan watak, malah semakin gagah dan semakin nampak karakternya yang sangat kuat. Tetapi, setelah genap sepuluh tahun, dia merasa sudah saatnya melepas naga sakti itu untuk terjun ke dunia persilatan, sebab tidak ada gunanya memeram anak itu dalam perut gunung menjadi pertapa. Terlebih, dia sadar bahwa Ko Aiji semakin ingin tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Hal ini beberapa kali diungkapkan Ko Aiji baik secara sengaja maupun tidak. Maklum, anak itu semakin dewasa menjadi semakin tahu urusan, dan dia bingung karena tidak mengetahui siapa orang tuanya. Maka, pada akhirnya Bu In Sin Leong mengambil keputusan. Suatu malam, Bu In Sin Leong memanggil Ko Aiji untuk menghadap. Muridku, tak terasa sepuluh tahun sudah berlalu. Masa belajarmu sudah tamat, dan karena itu, besok hari engkau harus bersiap untuk segera turun gunung. Besok, tidak perlu engkau pamit kepada suhumu, tetapi engkau ingat-ingatlah semua petuah dan semua pengajaran suhumu kepadamu. Termasuk ingat selalu sumpah yang engkau ucapkan disaksikan langit dan bumi. Jika semua itu engkau lakukan, maka engkau sudah mengerjakan dengan baik semua keinginan suhumu dan sudah membalas apa yang engkau sebutkan jasa suhumu ini. Suhu, tapi, engkau, siapa lagi yang akan membantu suhu tanda tanya? Muridku, bukankah sebelum engkau datang suhumu memang tinggal sendirian? Lagipula meski monyet putih sudah tiada, tapi engkau sudah melatih monyet hitam yang tidak kalah cekatan dengan kakak monyetmu itu. Jangan pernah memikirkan keadaan suhumu, semua akan kembali seperti biasa. Jangan kita mempercakapkan soal sepele itu, engkau dengarkan apa-apa yang akan disampaikan suhumu. Ba, ba, baik suhu. Pertama, engkau kenakan jubah hular putih ini. Jubah ini kukerjakan sejak berapa tahun silam dan salah satunya sudah kuhadiahkan kepada murid Tianhoa Tosu. Kulit ular putih mahkota daun memang berbeda dengan kulit bangsa ular yang lainnya, kulitnya seperti berubah menjadi karat karena usia sesungguhnya sudah lebih 100 tahunan. Kulit ular itulah yang suhumu bentuk menjadi semacam jubah yang tahan senjata tajam, bahkan ketika suhumu mencoba, sengatan senjata tajam dapat membal dan dikembalikannya secara hebat. Selain itu, jubah ini terhitung sangat sensitif terhadap racun. Dalam jarak kurang lebih semestir lebih dia akan mengeluarkan hawa panas jika bertemu atau melacak racun hawa dingin dan sebaliknya bakalan mengeluarkan hawa dingin jika bertemu atau melacak racun panas, sehingga engkau akan sedia dan siap menghadapinya. Hanya ini bekal yang suhumu berikan, selebihnya engkau sudah mendengarkan apa yang sebaiknya dan mesti engkau kerjakan. Ingat, suhumu bukan orang yang suka diberitahu kemana-mana sebagai gurumu, jika engkau membutuhkan identitas, engkau boleh mengatakan anak murid Rian Chong Pei, anggota dari perguruan Suheng ketujuhmu. Hal terakhir, seorang tokoh lain dapat juga engkau wakui sebagai suhumu, yaitu Butehwasyok, tanpa bantuannya dan jasanya, engkau tidak akan mampu mencapai tahapanmu sekarang ini, bantuannya kepadamu bukan hanya obat mujijat, tetapi kelak engkau akan mengerti dengan sendirinya, setelah keluar dari pertapaanku engkau kularang kembali lagi jika bukan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Suhumu akan menutup diri dan melanjutkan pertapaanku yang tertunda karena harus mendidikmu sampai saat ini, satu harapanku kepadamu muridku, janganlah sampai suhumu turun gunung dan kembali mencampuri urusan rimba persilatan karena tingkahmu yang tidak layak. Tetapi, jika engkau mempertahankan watak dan sikapmu yang sekarang, maka macu hati suhumu akan selalu menyertaimu dan merestuhimu dimanapun dan kapampun. Baik suhu, Tecu mengerti dan mencatat semua pesan suhu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin engkau tanyakan kepadaku, engkau sudah boleh bersiap-siap dan kemudian beristirahat. Besok pagi-pagi, sebagaimana ku janjikan kepada Sam Suhengmu, maka dia akan menjemputmu di depan pintu masuk gua kita di depan, engkau bersiaplah menyambutnya besok. Dua ilmu terakhir yang kuajarkan kepadamu, engkau wajarkan kepada kedua Suhengmu di Tian Chong Pei sekaligus katakana kepada mereka, suhumu menutup diri di sini untuk selama-lamanya. Suhu, bagaimana? Tapi ku Aiji berhenti bicara ketika melihat suhunya sudah bersama di dan dengan isyarat tangannya memintanya tidak berbicara lebih jauh lagi. Maka mengertilah ku Aiji bahwa ijan untuknya pergi turun gunung sudah final. Dengan sedikit tenggan dia pun akhirnya mengiakan. Dan sekali lagi ketika akan melangkah pergi, dia berlutut dengan bercucuran air matuk karena ingat besok dia sudah akan berpisah dengan suhu yang sangat dihormatinya itu. Suhu, ku Aiji mohon diri, jagalah dirimu baik-baik suhu. Dan setelah itu, dengan mengeraskan hati, ku Aiji akhirnya pergi melakukan persiapan untuk keberangkatan besok. Dikatakan persiapan juga tidak tepat, karena dia praktis tidak memiliki apa-apa untuk dibawa serta. Pakainya sangat sederhana, meski di dalamnya ada sejenis rombi tipis yang sungguh hangat dan enak di tubuh, rombi buatan suhunya tercinta. Selain tentu saja Mutiara Soat Lian yang dihadiahkan Tio Lian Chu kepadanya 4 tahun silam. Dan terakhir, topeng karat tipis beberapa buah hasil karyanya mengolah buangan kulitular putih yang diolah suhunya. Dari kitab rahasia dia pernah belajar ilmu menyaru, dan dia memperaktekannya dengan membentuk beberapa topeng wajah dari kulitular raksasa bermahkota daun yang secara istimewa justru seperti karat kualitas tinggi. Maka, siaplah Ko Aiji dengan pakaian di badan, Mutiara Soat Lian, pil mujijat sebanyak 10 butir dan 5 rupa atau jenis topeng yang disimpannya sedemikian rupa. Itulah kekayaan Ko Aiji setelah 10 tahun berlatih di Tian Chong San dan hanya dengan kekayaan yang sangat terbatas itulah Ko Aiji keesokan harinya melangkahkan kakinya keluar dari pertapaan suhunya. Tempat di mana selama 10 tahun dia ditempa. Setelahnya, Ko Aiji berbaring dan bukannya bersamadi, karena dia ingin mengenang 10 tahun terakhir perjalanan hidupnya. Dia sudah berhasil memahamkan Toa Pan Yuhian Kang hingga tingkat tertinggi, menembus semua jalan darah vital, membaurkan tenaga yang dahulu menyiksanya dan menjadi iwa Kang dasyat dalam tubuhnya. Belum cukup? Dia pun berhasil membaurkan khasiat pil mujijat itu sehingga pada setahun terakhir dia mampu memasuk tingkat awal dari Hikang Mujijat Siaw Lim Sye yang disebut orang Kim Kong Puh He Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak. Lebih dari itu, selama setahun terakhir Ko Aiji dalam penilikan suhunya melatih bagian keempat kitab P.O.U.T.E.P.W.E.Apsian Sinkang yakni dalam bagian menyedot, menempel, menolak, menggempur, mementalkan, berkelit dan melompat. Kekuatan iwa Kangnya yang sudah demikian tinggi membuatnya dengan mudah menyelesaikan bagian ini, dan yang agak lama justru bagian kelima, yakni membaurkan. Yang dimaksud membaurkan ada dua tahap, yakni berusaha membaurkan semua hawa dalam tubuhnya dan sudah mampu dilaluinya secara sempurna. Dan pucat penguasaan bagian kelima adalah, di mana semua unsur menyedot, menempel, menolak, menggempur, mementalkan, melompat menyatu dalam sebuah pukulan ataupun tangkisan. Dan tingkat terakhir ini masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh Ko Aiji. Selebihnya, ilmu silat lain berdasarkan kitab rahasia kedua sudah dipahaminya sepenuhnya dan sudah dapat dimainkannya dengan sangat baik. Baik ilmu langkah, ginkang, ilmu toto mujijat hingga ke ilmu sihir dan ilmu hitam yang sudah dikuasainya. Khusus untuk ilmu hitam dia tidak tertarik mendalaminya selain juga dilarang suhunya. Dan jangan tanya soal ilmu rias dan menyaru, boleh dibilang ini salah satu keahlian utama Ko Aiji selain ilmu pengobatan yang juga sudah bertambah hebat seiring dengan pemahamannya atas tubuh manusia dan pemahamannya atas jalan darah yang semakin sempurna di bawah petunjuk suhunya. Ko Aiji yang sekarang sudah berubah menjadi manusia yang sulit dibayangkan banyak orang, karena dalam umur ke-19 tahun dia sudah menguasai banyak ilmu mujijat. Belum lagi jika ditambahkan ilmu tunggal Tianho atau Su, yakni melempar senjata rahasia yang juga semakin sempurna dikuasainya. Bahkan ketika suhunya memintanya menggunakan daun atau bendaringan lainnya, dia masih mampu melakukannya secara luar biasa. Kenangan perjalanan hidup 10 tahun terakhir berujung di pertanyaan lama yang belum dapat dijawab, bahkan oleh suhunya sendiri, yaitu siapa gerangan dirinya? Siapa orang tuanya? Dari mana asalnya? Dan nama aslinya? Pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya tidak ditemukan jawabannya. Dan karena itu, Ko Aiji membawa semua itu dalam tidurnya. Tak terasa waktu terus berlalu. Tahun yang dilalui akan terasa bak panah yang dilepaskan dari busurnya jika memandang dari depan dan bukan dari belakang. Karena waktu memang merangkak lambat, tetapi jika kita alpa mengisinya, maka 10 tahun akan terasa tertinggal di belakang tanpa pernah kita mampu mengekangnya. Tapi, begitulah waktu. Sebagai mana yang dijanjikan Bu In Sin Leong kepada muridnya Tek Ui Sin Kai, maka 10 tahun setelah masa belajar Ko Aiji, maka dia harus menjemput bocah yang diselamatkannya dulu itu di depan pintu gua tempat suhunya bersama di. Yang seorang kakek tua bertubuh gempal namun terlihat lusuh, kotor dan kelelahan dan yang seorang lagi nona cilik yang berwajah manis kakek tua itu sesekali terlihat batuk-batuk. Tanda kesehatannya pastilah berhalangan, tetapi dia tetap berusaha untuk terus berjalan sambil menggenggam lengan nona kecil. Berusia paling banyak 11 tahun, di sisi lain si nona cilik yang lengannya digenggam si kakek dan di bawah terus berjalan, wajahnya tidak kurang lusuhnya, tetapi tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang manis dengan bulu macelentik, sayang bersinar lusuh dan penuh ketakutan. Mereka terlihat berjalan buru-buru dan sepertinya ketakutan, entah sesuatu seperti apa yang sedang memburu mereka. Tetapi, meski kondisinya sudah sangat menyedihkan tetap tidak membuat si kakek menghentikan perjalanan dan berusaha untuk tetap terus maju. Tetapi, kondisi fisik si kakek kelihatannya semakin lama semakin tidak menunjang. Dan benar saja, dia akhirnya tumbang. Ketika berbelok ke kanan dan akan memasuki jalanan utama menuju keta pengci yang tubuh gempal besar si kakek akhirnya tak tahan. Tumbangnya si kakek segera diiringi oleh pecahnya tangis seng nona cilik. Kakek, bangun kek, bagaimana dengan hiji? Ayo bangun kek, tangis si nona sungguh mengharukan dan rupanya mengundang seseorang yang kebetulan melewati tempat itu dan datang mendekati mereka. Orang tersebut terlihat berusia pertengahan dengan perawakan tinggi besar dengan jubah hijau dari bahan yang sederhana tetapi cukup bersih, dan begitu. Melihat adegan yang sangat mengharukan dihadapannya dengan cepat hatinya iba, dia pun mendatangi si nona dan kakek yang terbaring tak berdaya itu. Nona cilik, ada apa dengan kakekmu? Tanda tanya tegur si pendatang. Tolonglah lopeh, tiba-tiba kongkong jatuh pingsan. Engkau tolonglah kongkong lopeh, kasihan kongkong. Huhuhu. HMMMM, coba ku periksa kongkongmu itu. Dan si pendatang tanpa banyak bicara sudah memegang lengan si kakek, memeriksa denyut nadi dan kemudian berkata kepada si nona cilik. Tenanglah nona, kongkongmu hanya terlampau kelelahan sementara penyakitnya tidak diobati dalam waktu yang lama. Aku akan mencoba menyembuhkannya, tetapi berhentilah menangis supaya kongkongmu tidak terlampau bersedih. Tanda petik. Baik lopeh, heran, begitu cepat nona itu menghentikan tangisnya, sungguh beda dengan anak-anak biasa. Bahkan dengan cepat nona cilik itu mendekati si pendatang dan kakeknya untuk melihat apakah dia dapat membantu atau tidak. Melihat si nona yang tidak ketakutan tetapi malah senang melihat dan mengikutinya dalam proses pemeriksaan, membuat si pendatang tersenyum. Wajah si nona bahkan terlihat sangat perhatian kepada apa yang dikerjakannya. Tetapi hanya sepersekian detik, karena lain waktu, si pendatang benar-benar harus berkonsentrasi untuk menangani keadaan si kakek. Sudah lebih dua minggu tidak makan teratur, berjalan dan berlari nyaris tanpa henti dan tidak pernah makan obat, HMMM, apa yang sebenarnya kalian kejar nona? Mengapa engkau tidak mengingatkan kakekmu dan memaksa untuk menggunakan kesempatan dan waktu lebih banyak kepadanya beristirahat? Lihat, keadaannya sangat menyedihkan, dan aku membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merawat dan menyembuhkannya nanti. Lopeh, kami, kami menghindari pengejaran orang-orang jahat, teman-teman kami sudah pada terbunuh dan tersisa kami berdua. Kongkong berusaha mati-matian untuk menyelamatkanku dari para pembunuh itu. Hah? Siapa yang berusaha membunuh dan mengejar kalian? Tanda tanya. Hiyei mengerikan sekali Lopeh, wajah mereka putih-putih dan bercat serta jahatnya minta ampun, menjawab pertanyaan itu si nona kembali terlihat ketakutan. Sudahlah, nanti engkau ceritakan lagi nona, tetapi sekarang kita perlu membawa kakekmu ke kota Pengciang, di sana biar aku membantumu sampai kongkongmu pulih sebagaimana mestinya. Tapi, ingat, engkau harus membantuku merawat kongkong. Baik, baik, terima kasih Lopeh, siapa namamu anak baik? Tanda tanya. Kwe Giokhi, Lopeh. Tanda petik. Baik, Hiji, mari, kita menuju kota Pengciang. Ternyata si pendatang berjubah biru sederhana itu membawa seekor kuda. Kudanya tidak terlihat kokoh dan gagah, tetapi juga tidaklah kuda kecil atau sakit-sakitan, yang pasti cukup dan mampu membawa si kakek yang sudah tak berdaya dan anak perempuan itu berlari menuju kota Pengciang. Tetapi, sayangnya, belum lagi kuda itu berlari, tiba-tiba di depan mereka sudah menghadang lima orang dengan tampang yang menyeramkan. Wajahnya mereka semua ditutupi oleh topeng tipis berwarna putih-pucat dan menghadirkan rasa seram yang sangat. Ha, Lopeh, mereka, mereka, wajah pucat si nona cilik sungguh menyentuh perasaan si pendatang. Lengannya bergerak mengusap perlahan dan tak ada seditik kemudian, nona itu sudah pulas dan disandarkan tertidur ke depan menindih kakeknya yang sudah pingsan sebelumnya. Siapa kalian dan untuk apa memburu kedua orang tak berdaya ini tanda tanya tegur si pendatang berjubah biru tanpa rasa takut sedikitpun. Rombongan pencegat itu sedikit keheranan karena si orang tua berusia pertengahan ini seperti tidak takut dan tidak mengenal mereka. Karena itu, seorang dari kelima penculik segera membentak dengan garang. Kami utusan pencabut nyawa, semua tujuan kami harus tercapai, dan jika dalam hitungan kelima engkau tidak meninggalkan mereka, maka engkau akan masuk dalam catatan rekening kami untuk diselesaikan. Oh, begitu rupanya. Kalau memang begitu, silahkan menghitung sampai lima dan kita lihat nanti siapa yang akan menyelesaikan siapa. HMMM, engkau rupanya tidak tahu dengan siapa engkau sedang berhadapan orang tua. Engkau sedang mencari penyakit bagi dirimu sendiri. Lohu sedang berhadapan dengan manusia. Manusia tidak tahu diri dan yang sesumbar mencabut nyawa sesama manusia tanpa rasa bersalah, dan manusia seperti itu akan berlutut menangis di kakiku jika tidak segera meninggalkan kejahatannya. Sombong benar engkau sobat, tinggalkan namamu agar kami tidak membunuh manusia yang tidak punya nama. Kalian belum memiliki kemampuan mengenali namaku, tetapi boleh kalian menyebut dan mencari Tianlong Koai Hiap, pendekar aneh naga langit, nanti. Oh, rupanya pendatang baru dunia persilatan yang tidak tahu utara dan selatan, baik beri pelajaran kepadanya, perintah manusia pucat yang berdiri di tengah, tampaknya. Menjadi pemimpin dari kelompok yang tadi menyebutkan diri mereka sebagai utusan pencabut nyawa. Baik. Dengan cepat si pencabut nyawa yang paling dekat dengan tokoh yang menyebut diri sebagai Tianlong Koai Hiap sudah mencabut pedangnya dan kemudian menyerang dengan sabutan cepat dan mematikan. Tetapi, Tianlong Koai Hiap dengan manis menghindar hingga semua serangan si pencabut nyawa menemui tempat kosong. Ada yang aneh dengan tarung itu, langkah kaki Tianlong Koai Hiap terasa terlalu aneh dan memusingkan lawan, sehingga semua serangannya tidak kena sasaran dan bahkan membuatnya menjadi rada pusing. Lawan yang sudah nyaris terkena serangan tahu-tahu sudah menghilang dan entah bagaimana sudah berada di sampingnya, bekalannya atau bahkan kembali berdiri di posisi di mana semestinya dia tadi terkena sabutan atau tusukan pedangnya. Lama-lama, si penyerang menjadi pusing dan mengeluarkan banyak tenaga karena lawannya dengan mudah mengelap dan sasaran serangannya hilang pada titik terakhir. Pada sisi lain, si pendekar aneh sendiri sedang merasa tegang dan senang sendiri melihat bagaimana pertarungan ini berjalan. Dia tidak tahu, kalau lawannya, yakni si pembunuh, adalah tokoh kelas teri yang dilawannya dengan ilmu yang terlampau mujijat. Terlampau berlebihan melawan tokoh kelas seperti utusan pembunuh yang adalah pembunuh-pembunuh untuk manusia tak berkepandaian. Tetapi, entah mengapa si pendekar aneh merasa kegirangan. Satu saat, seperti dengan rasa coba-coba si pendekar aneh mengulurkan tangannya dan menyentil pedang si penyerang, dan pedang itu pun patah-patah, dan kembali terlihat senyum senang di wajah si pendekar aneh, sepertinya kejadian itu menyenangkan hatinya. Melihat seorang pembunuh tidak cukup untuk menuntaskan tugas mereka, si pemimpin kemudian berseru cepat. Maju semua, bereskan dia. Maka kelima utusan pembunuh itu pun kini maju mengejar si pendekar aneh. Tetapi, tetap saja langkah kaki si pendekar aneh terlampau mujijat bagi mereka berlima. Dan setelah menemukan kesenangan mempermainkan kelima orang itu, tiba-tiba seperti keru sebelumnya, si pendekar aneh mengulurkan lengannya dan dalam waktu kurang dari dua detik, keempat pedang lainnya patah-patah kena sentilan jemari si pendekar aneh. Belum cukup dengan itu, dalam langkah kaki yang demikian mujijat, cepat dan tepat, si pendekar aneh bergerak dan sedetik berikutnya, kelima lawannya roboh tak berdaya, terkapar oleh totokan mautnya. HMMMMM sebegitu saja kemampuan kalian, kali ini kuampuni, lain kali kalian semua akan beroleh hukuman yang lebih berat jika tetap berusaha mengejar kami bertiga. Engkau tunggu nanti pembalasan maut kelompok kami, desisi pemimpin utusan pembunuh itu. Tapi si pendekar aneh sudah berlalu bersama kudanya yang membawa serta si kakek dan cucunya menuju kota Pengciang. Pendekar aneh naga langit, bisa ditebak adalah Koaiji, yang sebenarnya iseng-iseng saja menyebutkan nama atau julukan. Ingatannya tertuju pada nama panggilannya saat itu, yakni KAYJI, anak aneh, dan diambilnya kata aneh, Koai, dalam julukan yang dipilihnya asal-asalan itu. Dan dipadukan dengan gerakan yang paling dia suka dan paling sering dimodifikasi dan disempurnekannya, yakni Ginkang Tianlong Seng Tian, naga naik ke langit, dan ilmu langkah Tianlong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali. Kedua ilmu inilah yang pertama kali dikuasainya, terutama ilmu langkah mujijat yang sejak baru mau belajar ilmu silat sudah dikuasainya baik teori maupun prakteknya, bahkan sudah diturunkannya kepada Hong Yan. Dan dari kegemarannya akan Tianlong, naga langit, dan dari namanya yang memang sudah aneh sejak awal, maka dirangkainyalah Tianlong Koai Hiap secara iseng utnuk memperkenalkan namanya. Tak dia sangka jika nama itu kelak terus menjulang sebagai merk dirinya. Tak lama kemudian, sekitar satu jam berkuda, menjelang sore, mereka bertiga sudah mendekati pintu gerbang kota. Koai Ji kemudian bekerja cepat, dia membangunkan si nona cilik dan kemudian memberikan obat persediaannya yang diberikan Ang Sinsha sebelum turun gunung. Setelah itu, dia menyalurkan tenaga ke dalam tubuh si kakek, dan seterusnya, tak lama si kakek pun siuman. Betapa herannya dia ketika melihat seorang berjubah biru sedang membantunya dan cucunya, dan lebih kaget lagi melihat cucunya menangis di sampingnya. Hi Ji, engkau tidak apa-apa tanda tanya. Hi Ji baik saja kongkong, lopeh ini telah menolong banyak kita, bahkan kelihatannya tadi juga dia sudah mengusir para pembunuh itu, tapi entah mengapa setelahnya Hi Ji ketiduran dan tidak ingat apa-apa lagi. Mendengar itu Koai Ji tersenyum dan berkata, Engkau ketakutan nona cilik, sampai pingsan melihat para pembunuh itu. Tapi, sudahlah, mereka sudah merat pergi. Mari kita mencari tempat beristirahat untuk mengobati luka kongkongmu ini. Tapi si kakek kelebih dulu berkata, Aceh sahabat, terima kasih atas pertolonganmu. Tetapi, keadaan kami sangat berbahaya dan kami khawatir akan melibatkanmu dalam bahaya kami tersebut. Jangan khawatir Paman, sekarang aku sudah terlibat karena memukul roboh kelima utusan pencabut nyawa tadi. Mari, kesehatan Paman masih sangat berbahaya jika tidak ditangani secara cepat, tapi, aku kebingungan kemana kita mencari tempat beristirahat biar ku coba mengobati penyakit Paman. Apa tanda tanya engkau seorang singseh, tabib? Boleh dibilang begitu Paman. Engkau tahu penyakitku tanda tanya. Berjalan tanpa makan secukupnya selama kurang lebih dua minggu, juga nyaris tanpa beristirahat, dan penyakit demam sudah engkau tahan selama kurang lebih tiga hari. Jika engkau lanjutkan perjalananmu, maka ku tanggung dalam waktu enam jam engkau akan pingsan kembali dan butuh tangan dewa untuk menarik kembali nafas kehidupanmu. Bagaimana, apakah aku keliru Paman tanda tanya? Jika demikian, mari, engkau boleh mengobatiku, kita mencari sebuah hotel. Dengan mengikuti kakek itu, mereka menuju ke sebuah hotel yang agak berada di pinggiran dan bukan hotel yang sering didatangi orang. Ko Eiji memperhatikan semua apa yang dikerjakan si kakek, termasuk memilih hotel, bagaimana memesan kamar dan kemudian mereka diantarkan ke kamar masing-masing. Nampaknya si kakek memiliki cukup bekal untuk melakukan semua itu, berbeda dengan ko Eiji yang berbekal secukupnya, itupun pemberian angsin seh sebelum dia turun gunung. Tetapi, ko Eiji geli-geli sendiri, maklum ini kali pertama dia mengalami semua pengalaman di kota, termasuk memesan kamar. Begitu masuk di kamar pun dia kebingungan, bekalnya hanya buntalan kecil berisi satu pasang pakaian bekal angsin seh, dan beberapa obat hasil racikan tabib yang baik hati itu. Tapi, karena harus mengobati kakek yang berada di sebelah kamar, dengan cepat ko Eiji mendatangi mereka dan segera bekerja. Dan seperti sebelumnya, Hiji, Sinona Cilik memperhatikan secara seksama bagaimana paman anehnya itu bekerja, bahkan kemudian dengan gaya tabib meniru pamannya, angsin seh, ko Eiji segera membuka resep. Tetapi, kembali dia kebingungan, bagaimana membeli obat-obat yang sudah dia tuliskan resepnya itu? Untungnya si kakek cepat tanggap. Dia berkata, Hiji, panggilkan pelayan. Baike. Dan Sinona berlalu untuk kemudian tidak lama kembali bersama seorang pelayan. Pelayan, tolong engkau membantu kami menebus resep ini, ujar si kakek mengambil resep dari tangan ko Eiji dan kemudian memberikannya kepada si pelayan disertai dengan uang secukupnya, dan kembali ko Eiji manggut-manggut mengerti. Sepanjang hari ko Eiji memang banyak melihat dan banyak belajar hal-hal aneh yang untuk pertama kalinya. Dia alaminya. Dia tertawa dalam hati, tetapi untung tidak nampak dari seri wajahnya. Lepih, apakah kongkongku bisa sembuh tanda tanya? Tanya Sinona cilik membuyarkan ingatan dan kenangan aneh dan menggelikan ko Eiji. Pasti Nona, kakekmu paling lama dua hari lagi akan sembuh seperti sedia kalah. Benarkah paman tanda tanya? Pasti Nona, Jangan engkau khawatir, asalkan kongkongmu tidak takut makan obat yang pahit-pahit, ujar ko Eiji sambil melirik si kakek lucu, dan si kakek juga tersenyum mendengar ucapan ko Eiji. Kalau kakek takut nanti hiji marahi paman, ujar si Nona polos. Bagus, memang harus begitu Nona. Tapi, bagaimana kare paman mengobati kakekku tanda tanya? Baik ko Eiji maupun kakeknya sendiri sampai terkejut mendengar pertanyaan hiji yang meski terkesan ke kanak. Kanakan tetapi bagi ko Eiji mengingat apa yang terjadi sejak siang tadi memang sudah jadi kepikiran. Dia melihat minat seng Nona yang sangat besar dalam bidang pengobatan. Maka dia pun berkata, Apa engkau ingin belajar Nona tanda tanya? Apakah paman bersedia mengajari hiji tanda tanya? Mengapa tidak? Asalkan engkau bersedia bekerja keras selama dua hari ini, maka akan banyak hal yang dapat engkau pelajari. Hor ae, Kongkong, dengar, Paman yang baik ini bahkan mau mengajari hiji ilmu pengobatan. Kesenangan si Nona Cilik diiringi pandangan aneh si kakek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa atas kesenangan si Nona, tapi juga tidak mengucapkan terima kasih kepada ko Eiji. Tetapi ko Eiji tidak kecil hati, dia hanya menduga karena kakek itu masih belum sembuh sehingga susah merasa bergembira. Tetapi, keseriusan si Nona Cilik menjadi daya tarik tersendiri bagi ko Eiji yang memang kasihan melihat darah cilik yang menyenangkan hatinya ini. Karena itu, hari itu dan juga besoknya, tidak lelah ko Eiji. Mengajar dan mendidik Kwe Giyokhi dalam ilmu pengobatan. Ternyata, Kwe Giyokhi memang memiliki bakat hebat menjadi seorang tabib, karena dengan cepat dan mudah dia menyerap ilmu pengobatan dari ko Eiji. Ko Eiji boleh senang, tapi dia masih cetek di dunia persilatan. Malam itu bahaya sudah datang mengintai. Setelah makan malam, ko Eiji sempatkan waktu hampir sejam untuk mengajar hiji dan kemudian memberinya pekerjaan rumah untuk didalami lebih jauh. Sementara ko Eiji memilih untuk menyendiri di kamarnya. Seperti biasanya, ko Eiji akan memulai malam dengan melatih toapan Yuhian Kang dan mengumpulkan Iwokang, serta melatihnya dalam samadinya. Dalam keadaan ini, dalam jarak hingga 20 meter darinya, gerakan-gerakan sekecil apapun tidak akan lepas dari pengamatan ko Eiji. Karena itu, ko Eiji sebetulnya berlatih sambil terus mengawasi keadaan si kakek dan hiji yang menarik perhatiannya. Dia merasa bahwa akan ada yang datang mengunjungi mereka malam itu. Firasatnya benar. Karena menjelang tengah malam dia menangkap ada lima langkah kaki yang sangat ringan, tanda pendatang memiliki kemampuan tidak rendah. Bahkan jauh melebihi lima lawan pertama yang ditemuinya siang tadi dalam perjalanan menuju kota Pengciang ini untuk beristirahat. Tapi, rupanya, lawan memiliki keyakinan diri yang luar biasa, karena mereka memilih tetap berada di atas wuungan dalam sikap waspada dan serius. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, lirih dan tidak dapat didengar orang lain, tapi mereka yakin koaiji sudah mendengarnya. Tokoh yang mengaku pendekar Raneh Naga Langit, kami mengundang saudara untuk bertemu kami di luar. Dan koaiji paham, pihak yang ditunggunya sudah datang. Setelah memastikan bahwa tidak ada gerakan lain selain kelima pendatang di atas wuungan itu, maka koaiji kemudian bersiap dan tak lama kemudian dia sudah melayang naik dan berdiri di hadapan lima orang yang menantangnya tadi. Dan danan mereka persis sama dengan lima utusan pencabut nyawa yang menjadi lawannya tadi siang. Tetapi, dari potongan mereka, kelihatannya adalah orang yang berbeda meski tetap berasal dari kelompok yang sama. Ada apa cuy sekalian mencari ku tanda tanya-tanya koaiji dengan suara tawar dan terlihat tidak gembira dengan kedatangan tamu tak diundang itu. Orang yang berdiri paling tengah, kelihatannya bertindak sebagai juru bicara, dengan suara yang tenang dan mantap yang kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh koaiji. Kami hanya ingin memastikan bahwa setelah malam ini, engkau tidak akan menjadi penghalang utusan pencabut nyawa lagi. A-ch-ch, padahal sudah cukup jelas ku pesankan dan ku tegaskan kepada komplotan dan kawan-kawan kalian tadi siang. Yakni, jika masih tetap berani mengganggu ku, maka bukan hanya totokan yang akan kalian terima, tetapi hukuman yang jauh lebih berat lagi. Sayang sekali, kalian membuatku harus turun tangan lebih keras agar jangan ada gangguan lebih jauh. Tetapi rupanya tokoh yang menjadi juru bicara kali ini jauh lebih sabar. Dan jelas lebih berani dibandingkan dengan para utusan yang datang terlebih dahulu. Terdengar dia berkata dengan suara yang tidak berubah. Aha, engkau memang benar-benar sombong dan pengah saudara, katakan, sebenarnya engkau berasal dari kelompok atau perguruan manakah gerangan dan apapula yang menjadi. Tujuanmu untuk bertentangan dan menabrak kepentingan utusan pencabut nyawa kami? Tianlong Kuai Hiap bukan siapa-siapa, bekerja bukan untuk orang lain, tetapi bekerja untuk kepentingan orang banyak, amat terlebih memelah mereka yang lemah dari tindasan orang-orang seperti kalian. Jika kalian berkeras, maka kerugian kalian akan berlipat dari kawan-kawan kalian. H-M-M-M-M, engkau malah semakin sombong dan bongah saudara, apakah memang benar kekerasan yang engkau pilih? Bukan aku yang memilih, tetapi kalian, jika berkeras mencederai kakek dan cucunya yang tak berdaya itu, maka hukumanku akan menjadi berlipat beratnya. Terima kasih telah menonton!